semuanya bisa mendengar suara saya Bapak Ibu bisa mendengar ya Oke terima kasih Terima kasih yang sudah mendengar Oke tes 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 Bagaimana suaranya barisnya suara saya bisa-bisa didengar Bu bisa baik Bapak dan Ibu Alhamdulillah udah 100 ya tadi ya ininya partisi Pembangun untuk YouTube kalau ada yang bantu saya masih YouTube baik Bapak dan Ibu kita mulai saja pembelajaran kita pagi hari ini kita mulai bersama-sama sudah sudah siap semuanya ya Bapak dan Ibu ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati kepala PPMKP Ciawi yang dalam hal ini diwakil oleh kepala bagian umum PPMKP Ciawi juga para pejabat administrator dan pengawas lingkup PPMKP Ciawi kami hormati juga para pejabat struktural dan fungsional lingkup badan SDM Kementerian Pertanian dan juga kami yang kami hormati dan kami banggakan semua Bapak Ibu semua sahabat Brokoli dimanapun berada yang sudah bergabung pada hari ini baik via Zoom maupun di via Facebook Oke Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT kita dapat berjumpa kembali secara online dalam keadaan sehat warafiat di acara Brokoli volume 2 dengan tema literasi digital media pembelajaran pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020 dengan materi yang sangat menarik yaitu pembuatan video pembelajaran menggunakan kamtasia ya Bapak dan Ibu sahabat Brokoli dimanapun berada kami sampaikan bahwa sekali lagi ya kami sering menyampaikan bahwa program Brokoli ini ngobrol asik via online adalah program yang kami munculkan sebagai wadah PPMKP dalam mentransfer ilmu yang kami miliki untuk dibagikan kepada Bapak dan Ibu semua sahabat Brokoli dimanapun berada di masa pandemi COVID-19 ini walaupun kita sudah masukin new normal tapi pembelajaran melalui online ini masih jadikan alternatif yang paling aman tapi tetap selalu menjaga dan menerapkan protokol COVID-19 dimanapun berada saya ya Bapak dan Ibu di subscribe kami sampaikan kepada Bapak Kepala Pusat atau yang mewakili dalam hal ini kepala bagian umum bahwa partisipan pada pagi hari ini di via Zoom tadi saya sempat melihat ada 100 orang dan yang sudah bergadung di YouTube baru satu orang tidak apa-apa ya jadi yang tidak dapat bergabung di Zoom kami silakan untuk mengikuti pembelajaran ini melalui streaming YouTube PPMKP Ciawi jadi cukup klik di browser anda YouTube PPMKP Ciawi nanti ketemu ini pembelajaran kita pada hari ini dan kami sampaikan juga eh yang sudah ada dalam pantauan kami yang sudah ada hadir di Zoom Ibu kabar umum kami sampaikan ada dari Bapak Kepalangkaraya Kalimantan Tengah ada dari Polbangtan Malang Balai latihan pertanian Provinsi Papua kemudian ada dari Dinas Pangan Bangka Tengah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman kemudian ada dari Pusbin Diklatlipi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasta Surut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Jawa Timur kemudian ada dari Bapak NTB kemudian ada juga dari Maluku kemudian ada Bapak TPH Provinsi Jabar BLP Sentani balai latihan pertanian Sentani Papua terima kasih salah satu sahabat setia Brokoli kemudian ada dari BPP Kecamatan Tutuyen Kabupaten Boltim meyah Boltim baru dengar saya nih Pak Boltim gimana ya Pak ya kemudian ada Gunung Kidul juga ada dari SMKPP Negeri Banjarubaru Kelimantan Selatan Terima kasih sudah gabung dari BPP Nusa Laut Kabupaten Maluku Tengah waduh mudah-mudahan sejanya bagus sampai kemudian ada dari Upel Kesbengkulu kemudian balai pelatihan tanaman pangan dan hortikultur Provinsi Jawa Barat kemudian dari Baletas Malang BPP Kecamatan luar Kabupaten 50 kota Sumatera Barat waduh kotanya banyak saya ada 50 kemudian ada dari BBPP Batang Kaluku Pusdiktat Seknek Terima kasih sini dari setek sudah bisa hadir di sini Terima kasih banyak kemudian ada dari Maros ada dari Pelaluan Timur dari SMP SMP Negeri 7 Bintan Kepri Waduh Kepulauan Riau ya sudah hadir ya di sini ya Terima kasih banyak ada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur dan dari BPP Ketindan ya sudah hadir dan juga tentu saja dari PPM KP Ciawi mohon maaf apabila ada yang belum kami sebutkan satu-satu ya yang sudah hadir di sini mungkin sebagian besar seperti itu Bapak Ibu Kepala bagian umum kami sampaikan yang partisipan pada hari ini yang bergabung di Zoom meeting Brokoli Volume 2 ini baik Bapak dan Ibu sahabat Brokoli jadi sebelum pembelajaran kita mulai ya Mari kita dengarkan bersama motivasi sekaligus apresiasi dari Kepala PPM KP Ciawi dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala bagian umum PPM KP Ciawi Ibu Rita Setiawati SPM waktu dan tepat kami terserahkan Ibu ya terima kasih khususan atas kesempatan yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya salam kenalan dari saya saya mewakili Kepala Pusat BPM KP bergabung izin bergabung dalam acara Brokoli ini pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah sebelum kita mulai acara ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang mempuasa karena pada kesempatan ini dalam masa pandemi COVID-19 kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu, dekan-dekan sahabat Brokoli diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara Brokoli, ngobrol asik via online yang diselenggarakan BPM KP dan KDN sehat semoga mulai dari pukul 19.30 ini sampai dengan 19.30 kita dapat bergabung sampai dengan selesai Bapak dan Ibu terutama yang telah mengikuti dari awal acara Brokoli kami sangat mengapresiasi tentu saja maksud dan tujuan sudah disampaikan oleh Bhususan di awal dan juga kepada Bapak Ibu yang baru bergabung seperti yang telah disampaikan Bhususan, tujuan dari pelaksanaan Brokoli ini ada dalam rangka sharing ilmu dari lembaga pusat pelatih manajemen kepemimpinan pertanian kepada Bapak dan Ibu semoga nanti dapat memberikan banyak manfaat saya harapkan seperti itu dan tadi tujuan, selain tujuan yang telah disampaikan bahwa kegiatan Brokoli ini adalah kegiatan Brokoli volume kedua yang tadi disampaikan mengusung tema materi adalah pembuatan video pembelajaran menggunakan kamtasia mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali dan mengetahui bahwa media pembelajaran melalui video ini ini sudah sangat tren sekali, sangat menarik sehingga saya harapkan Bapak dan Ibu dapat menyimak acara kegiatan Brokoli ini dengan santai, dengan serius, sersan lah istilahnya ya supaya semua dapat ilmunya perlu kita ketahui juga bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua sektor pembuatan video pembelajaran ini tentu saja sangat menarik dan kami juga pernah dengar bahwa berdasarkan hasil penelitian kurang lebih siswa sebanyak 70% materi yang disampaikan oleh pengajar kepada siswanya ini lebih mudah dipahami sebanyak 70% dengan menggunakan media video pembelajaran nah mungkin ini banyak unsur yang menyebabkan hal itu tentu saja mungkin informasi dapat lebih cepat dalam bentuk audio visual lebih lengkap kemudian di dalam video itu juga mungkin nanti bisa menjelaskan konsep lebih baik daripada teks sehingga tentu saja media pembelajaran melalui video ini sangat kami rasa sangat-sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta dan otomatis nanti akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran dan kami harapan kepada teman-teman BD Suara dari BPNKP Cawi yang sekarang ini menjadi narasumber pada acara berkoli ini dapat memberikan penjelasan dan kiat-kiat bagaimana pembuatan media pembelajaran ini secara efektif tidak dengan istilahnya yang sangat kami pernah mendengar sangat simpel sebenarnya dengan menggunakan aplikasi Camtasia semoga apa-apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman ini sangat-sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di semua hal ini terutama mungkin yang bergerak di dunia pendidikan ataupun pelatihan baik pengajar, dosen maupun juga pengelola kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk itu semoga kurang lebih sekitar 2 jam ya Bu Susan ya kurang lebih 2 jam Bapak Ibu dapat bertang mengikuti dengan gayanya ujah suara kita yang betul-betul insya Allah profesional dan kompeten di bidangnya dapat menyampaikan materi lebih efektif mungkin itu saja dan saya juga Alhamdulillah Bu Susan katanya partisipannya sampai seratusan ya dan insya Allah mewakili semua provinsi nih ada semata dari Bengkulu, ada Papua, kemudian NTB dan wilayah provinsi insya Allah ini mungkin tidak hanya jadi ajang sharing ilmu bisa membuka jejaring jadi saya harapkan mungkin ini jadi berkontak ria nanti nih semua unsur yang ada ya jadi banyak-banyak lah insya Allah manfaat yang kita dapatkan dari acara berkoli ini jadi itu saja yang bisa kami sampaikan insya Allah semoga Bapak Ibu tetap semangat mengikuti acara berkoli dan insya Allah nanti Bu Susan akan melanjutkan ini berkoli-brokoli volume selanjutnya dengan topik-topik yang tentu saja menarik dan memang berbasis kebutuhan tentu saja harus berbasis kebutuhan sehingga memang kurang lebih 2 jam ini akan memberikan manfaat buat Bapak Ibu yang hadir saat ini itu saja yang saya sampaikan terima kasih banyak telah bergabung Bapak Ibu salam sejahtera dari PPMKP Ciawi itu saja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Rita sudah memberikan motivasinya buat kami semua yang ada di sini jadi lebih semangat kita ya mengenyalanggarakannya baik Bapak dan Ibu selanjutnya kami akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu kami mohon dibantu tim IT tim adminnya mungkin diawali dari tata tertib kali ya ini dia sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa Bapak dan Ibu ya setiap mengikuti pembelajaran webinar pasti ada aturan main yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu tidak sulit ya Bapak andi komisaran oke lanjut para peserta masuk zoom 15 menit sebelum dimulai nah ini sih sudah pasti ya Bapak dan Ibu ya malah tadi ada jam 8 pagi sudah WA saya sudah mulai mantau di brokoli volume 2 ini waduh kepagian ya Pak ya masuk jam 8 jam 9 pagi ya saking semangatnya bahwa memang di awal brokoli volume modal ini jam 8 mulainya cuma ada beberapa kendala akhirnya kita maju menjadi mundur menjadi siang hari kemudian semua peserta harus mengaktifkan kamera video ya bukan profil ya kami mohon supaya wajah-wajahnya yang bahagia ini bisa terlihat oleh siapapun dan dimanapun kemudian saat live gelarang makan dan minum atau merokok kemudian peserta yang sudah masuk harus di mute ya mic-nya kemudian peserta di zoom atau di youtube harus mengisi daftar hadir yang akan disediakan selama acara berlangsung ya tadi sudah diberikan ya saya lihat tim admin kami sudah men-share daftar hadir ya di bit.ly Brokoli 24 silakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadirnya di sana kalau daftar hadir yang di zoom kami memang kami minta mengisi juga supaya saya bisa menyebutkan dari mana aja sih ini Bapak dan Ibu semua itu terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengisi di chat kami jadi bisa mengetahui dari mana saja yang hadir pada hari ini kemudian peserta menggunakan oh iya selama pembelajaran kami akan memberikan sesi tanya-jawab kepada Bapak dan Ibu jadi kalau Bapak dan Ibu yang bertanya kepada kepada apa kepada para pengajar kami bisa menggunakan tanda raise hand atau menulis langsung di chat ya Bapak dan Ibu ya jadi jangan nunggu waktu waktu untuk bertanya langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditulis di chatnya jadi kita tidak memberikan waktu khusus untuk diskusi jadi pembelajaran sedang berlangsung Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya kalau ada yang ditanyakan atau raise hand bisa langsung berbicara langsung dengan pengajar kami untuk bertanya boleh juga ya biar lebih puas ya Bapak dan Ibu kemudian format nama profile yang di zoom kami mohon itu ditulis dengan nama dan asal instansi asal daerahnya asal provinsinya atau misalnya Susan Bogor kayak gitu ya Bu ya tulisnya misalnya Pak Habibie Jakarta Pak Habibie Pak Habibie baik stretch selanjutnya oh ini nanti ya stretch selanjutnya nah ini kami sampaikan mungkin ada yang baru bergabung bahwa Brokoli volume 2 ini ada 5 materi yang kita luncurkan Bapak dan Ibu jadi tema volume 2 ini dengan literasi digital media pembelajaran ini ada 5 materi yang pertama manajemen kelas menggunakan Google Classroom dan Google Meet kemudian ada Instagram untuk pembelajaran kemudian ada evaluasi pembelajaran dengan quizzes dan Google Form dan pembuatan video pembelajaran menggunakan kampasya dan terakhir pemanfaatan discord untuk pembelajaran baik next slide nah ini jadwalnya dari 5 materi ini kita buatkan jadwal pembelajarannya nah untuk materi 1 sampai 3 itu sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu dari mulai 25 Juni 29 Juni dan 1 Juli jadi 3 materi itu kita sudah sudah tayang tapi Bapak dan Ibu yang pengen banget kayak apa sih pembelajaran YouTube kami YouTube PPMKP ya silahkan Bapak dan Ibu mau lihat manajemen kelas atau Instagram untuk pembelajaran atau quizzes dan Google Form kami masih menyimpannya di YouTube jadi silahkan untuk menyaksikan di sana nah untuk kali ini hari Jumat ini materinya pembuatan video pembelajaran menggunakan kampasya nah masih menarik hari ini ya dan yang memberikan materinya ada Pak Irfan Arif Dharma dan Bapak Martin Hertiana Biau adalah Widya Suara dari PPMKP dan nanti terakhir hari Senin 6 Juli jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu kita akan menayangkan tentang pemanfaatan Discord untuk pembelajaran waktunya pagi jam 8 ya untuk info flyernya nanti kita sampaikan kalau enggak besok hari minggu ya kita sampaikan jadi Bapak dan Ibu tetap pantau informasi kami untuk hari Senin 6 Juli itu di jam 8 waktu Indonesia Barat jadi tidak 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 siang oke next slide nah ini untuk sertifikat mungkin ada Bapak dan Ibu juga pengen dong sertifikat ya supaya memenuhi 20 JP per tahun itu juga kan ya nah ini untuk sertifikat ada ketentuannya yaitu sertai tentu saja harus mengikuti pembelajaran dari mulai awal sampai dengan akhir baik di zoom maupun di streaming youtube jadi yang dan Ibu mengisi daftar hadir nanti kita kirimkan jadi syaratnya yang kedua itu mengisi daftar hadir melalui melalui element link yang sudah di share Bapak dan Ibu jadi bagi peserta yang ingin sertifikat ya silahkan tapi yang gak ingin sertifikat juga isi daftar hadir ya Bapak dan Ibu ya isi daftar hadir mudah-mudahan bisa mudah di ini ya diaksesnya ya di Bitly Brokoli 24 itu daftar hadirnya ya nah kemudian sertifikat akan diterima paling lambat 5 hari setelah pembelajaran setelah berakhir ya 5 hari kalau semangat ini tanggal 3 berarti 5 hari ke depan maksimal tapi mudah-mudahan tim kami secepatnya men-share sertifikat informasi sertifikat untuk materi 1 dan 2 sudah bisa di-download ya Bapak dan Ibu ya nah downloadnya di mana nah ini downloadnya di Bitly sertifikat Brokoli volume 2 ya dicatat ya Bapak dan Ibu ya dicatat bahwa untuk yang materi 1 dan 2 sertifikatnya sudah bisa di-download di sertifikat Brokoli volume 2 oke ya lanjut nah ini untuk materi gimana nih besesan gampang ya Bapak dan Ibu ya tenang aja nanti materi akan kita share setelah pembelajaran selesai ya menjelang akhir-akhir pembelajaran nanti materinya di-share jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir dengan materi ya pasti kita berikan dan kotak pesan ini Bapak dan Ibu misalnya ada yang ada yang ingin bertanya yang lain tentang Brokoli silahkan di 0856 73 14 643 ya misalnya mau nanya ini materi 3 inginnya sertifikatnya sudah bisa di-download belum misalnya gitu ya bisa ditanyakan di 0856 73 14 643 ya udah dicatat ya Pak ya nomor HPnya ya 0856 73 14 643 ada yang gak bisa mengisi daftar hadir dicoba lagi ya Bu ya biasanya ini apa sinyal biasanya pakai akun akun Google ya loginnya pakai akun Google Google ya jadi Google oke kemudian ya sepertinya udah jelas ya Pak ada ya informasi yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu nah sekarang selanjutnya kami persilakan sudah siap ya semuanya untuk belajar hari ini kami silakan kepada narasumber pada siang hari ini Bapak Irfan dan Bapak Martin untuk menyampaikan materinya selamat ngobrol santai tapi dapat ilmu ya Bapak dan Ibu ya di Brokoli ngobrol atik ya online jangan lupa bahagia ya Bapak dan Ibu ya silakan Pak Irfan Pak Martin untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19 pemerintah berencana untuk menerapkan diperjuangannya normal tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti yang terpenting petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap sebelum dan setelah beraktifitas sesuai standar kesehatan yang berlaku petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang saat beraktifitas petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal satu meter atau lebih dan hindari kerumunan agar tetap sehat dan bugar petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup agar target produksi tercapai petani diharapkan dapat memoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan terakhir petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Brokoli Sobat Brokoli Jumpa lagi dengan kami dari PPMKP Ciawi dalam acara kita bersama yang saat ini sudah memasuki volume kedua yaitu acara Brokoli ngobrol asik via online Baik Sobat Brokoli seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kabar umum PPMKP bahwa di masa pandemi ini kita banyak sekali mempelajari sesuatu dengan media online begitu pula dengan pembelajaran yang pada saat ini berkembang dan kawan-kawan di lebihnya di sekolah-sekolah yang sekarang sedang melembangkan bagaimana pembelajaran dilakukan secara online kali ini yang akan menyampaikan Brokoli ini saya perkenalkan saya Martin yang disini membantu dengan narasumber kita yang sudah hadir silahkan Bapak memperkenalkan diri terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu selamat siang semoga sehat semua saya Irfan Arief Dharma saya Widya Suara di PPMKP ini mungkin kalau dibilang sebenarnya Widya Suara muda tapi tampangnya aja yang udah tua ada lagi Pak Martin yang mau kita telanjutin kali ini kita judulnya ngoprol-ngoprol ya Pak Brokoli kali ini akan mengobrolkan tentang apa ini Pak kebetulan kan kayaknya materi kita adalah membuat media pembelajaran lewat Kampasia saat ini memang perkembangan zaman tadi ya seperti apa Bang Nafin bilang sudah sangat maju bahkan anak-anak sekarang pun sudah tahu artinya apa saja alat-alat yang sekarang gadget yang dibilang mereka gadget itu mereka sudah hafal bahkan kita yang mungkin sudah umur ini malah mereka yang lebih tahu dibandingkan kita itu yang sekarang keadaannya terjadi sehingga buat mereka yang saya lihat saya perhatikan mereka belajar sangat cepat bahkan dari internet ataupun dari ada lagi yang Instagram yang kemarin Pak Srisky bawain itu sebenarnya sangat bagus sekali dimana pola-pola seperti itu melihatkan kepada kita bahwa media pembelajaran itu sangat berkembang sehingga kalau kita lihat kita harus bisa sangat arif dan bijak bagaimana mencihasati yang perkembangannya nah ini sudah seri keempat dari lima seri volume brokoli yang kedua tadi disampaikan sama Ibu Susan untuk materi-materi yang sebelumnya Sobat Brokoli bisa mempelajari bagi yang waktu itu belum sempat gabung di Zoom dan kali ini ini informasinya yang gabung di Zoom sampai full sampai 100 partisi untuk di Youtube silahkan Bapak dan Ibu yang mau mempelajari seri-seri sebelumnya disitu boleh untuk di-like atau dicantumkan komentar untuk membantu kami agar senantiasa berkembang dalam melaksanakan brokoli selanjutnya ini ini tadi kembali lagi ke Pak Irpan oke kalau untuk kantasia ini Pak sebenarnya ini tadi disampaikan oleh Ibu Rita ada kelebihan kantasai kantasia itu sebagai video editing untuk media pembelajaran kalau berbicara mengenai video editing ini kan banyak sebenarnya yang menjadi pilihan kita kenapa saat ini kita akan mengobrolkan kantasia itu sebenarnya apa awalnya saya agak bingung mau membawa yang mana tapi Bro Rizky ini sangat kreatif sekali memberikan kepada saya Pak kantasia oke saya coba kantasia dan saya perhatikan memang kantasia ini mempunyai keunikan dimana kantasia ini sebenarnya mereka membuat membuat suatu aplikasi tersebut hanya untuk recording pertama recording bagaimana membuat tutorial bagaimana membuat seandainya kita mau membuat cara berpresentasi yang baik dengan powerpoint itu bisa direkam nantinya atau membuat aplikasi yang nanti harus step-stepnya dibuat jadi tutorial itu sangat mudah sekali dengan kantasia ini dan lagi harga aktifasinya itu maaf bukan ini bukan Bapak dan Ibu jangan ini ya jangan ini bahwa ini apa namanya promosi harganya juga murah ternyata sehingga kata saya ya gak usah lah mencari yang bajakan 20-30 ribu sudah dapat aktifasinya bahkan itu yang terakhir 2019 sejalan perjalanannya yang saya lihat ternyata kantasia ini juga memperbaiki dirinya dimana di 2019 dan yang paling baru mereka memberikan fasilitas untuk bisa masuk dengan MP4 awal-awalnya gak bisa dia pakai camprock sama apa untuk file-nya mereka sehingga kalau kita mau memasukkan MP4 MP4-nya itu harus diankor dulu baru kita bisa import itu yang gelapan ke bawah nah tapi kalau setelah 2019 ke atas ternyata mereka menyiapkan fasilitas tersebut untuk aplikasi ini juga memang tidak diberikan banyak fitur-fitur seperti pamanya pemilihan untuk safe untuk dicimpannya banyak seperti film jenis-jenis film yang banyak itu tidak dia tidak tidak untuk sebuah pembuatan film yang sangat hebat sebenarnya tetapi untuk melakukan untuk video sebagai pembuat alat pembelajaran ini sudah sangat lebih dari cukup untuk efek-efek mereka tidak mencantumkannya tapi untuk title segala macam kayaknya mereka sudah memberikan fitur yang sangat lengkap dan sangat akratif sekali untuk bambar sepertinya sudah mengarah ke seperti apa sih Camtasia itu tapi ini Sobat Brokoli Pak Irfan kira-kira mereka sudah kenal gak sih dengan Camtasia gitu ya mungkin ada beberapa orang yang sudah familiar ya dengan Camtasia tapi bisa saja Sobat Brokoli yang lain yang bergabung dengan kita di Jum ada yang belum tahu sebenarnya Camtasia nanti akan kita lupas lagi ya tentang Camtasia seperti apa sementara kami ingin mengetahui terlebih dahulu kita share sayangan atau gimana ya kita mulai aja ya benar Bang Martin karena kita topik topiknya topik dasar saya Sunda topik 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 saya mungkin media pembelajaran jadi kita mungkin harus mulai dari awal dulu ya share screen saya share screen ya kita gak lihat dari awalnya memang kalau sekarang ini zaman sekarang ini memang zaman pandemi tapi kita gak lihat dari situ tapi memang itu sebenarnya salah satu menjadi kenapa video itu bisa dipakai kenapa karena bisa dilihat di waktu-waktu yang lain waktu-waktu yang akan datang dilihat dari era teknologi digital itu sebenarnya video itu bisa menumbuhkan kecepatan menumbuhkan ketidakcepatan yaitu sebenarnya orang bisa mencari video tersebut dan akhirnya dia bisa belajar dengan video tersebut sehingga yang harusnya besok mungkin diberikan pelajarannya hari ini dia sudah bisa mendownload atau mempelajari video tersebut dari situs-situs terpenduh dan yang lain lagi seperti spesialisasi atau ruang gerak yang terbatas dengan video itu sebenarnya dengan pembelajaran video kita bisa memberikan suatu gambaran yang batas orang kita tidak bisa tapi bisa kita lihat seumpamanya astronot kebulan kita mungkin tidak akan bisa melihat kalau dengan tidak menggunakan video kenapa mereka menyimpan film tersebut akhirnya untuk di edit dan kita bisa menontonnya konferensi pemusatan berdaya dan itu sebagai dokumen sebenarnya bisa jadi video itu disimpan atau ini untuk jadi sebagai budaya dari salah satu negara yang ada entertaining pasif dan aktif yaitu bagaimana video itu bisa membuat orang lain menjadi termotivasi ini yang kadang-kadang sering kita agak risk sebenarnya kadang-kadang dari video tersebut ada efek baik dan efek buruknya mudah-mudahan kalau video yang kita buat dengan berusaha untuk membuat yang terbaik sehingga akan terjadi nanti akan menciptakan video-film yang baik nantinya tapi bahayanya kadang-kadang dalam beberapa video itu mereka menyimpan apa istilahnya makna-makna tertentu yang mungkin itu sebenarnya buruk buat kita oke bagaimana dengan proses pembelajarannya kita lanjut juga kegiatan pendahuluan dengan inti bisa dengan menanyakan observasi melakukan eksperimen mengelola dan mengumpul komunikasi dan kegiatan pembelajarannya ada di sini mengamati membaca mendengar dan menyimpan ini yang agak unik kenapa karena dengan video tersebut sebenarnya kita panca indera kita semuanya berjalan dari indera penglihatan pendengaran itu sama-sama bekerja dan merasakan kegiatannya tanya-jawab berproduksi ya itu juga bisa seperti yang wah yang akhir-akhir ini apa ya yang Diko Guzir itu ya yang kayak podcast dia itu sangat seru sekali dan yang terakhir adalah melakukan eksperimen membuat informasi dan mencoba itu juga sebagai media pembelajaran yaitu seumpamanya kita melakukan memasukkan apa dalam kebualan botol lalu akan terjadi seperti apa nah itu bisa dilakukan biasanya anak-anak sekolahan itu suka melakukan seperti itu negosiasi mengolah informasi dan menganalisis yang kita melakukan sesuatu kegiatan di pasar atau dengan ini lalu nanti kita akan melihat bagaimana orang cara orang bermegrosi atau ini menawar atau segala macam mengkomunikasikan dan sebagainya oke ini kayaknya gak usah ya perhatikan yang ini aja sebenarnya video pembelajaran itu ada beberapa contoh pertama video tutorial biasanya kita melakukan pembelajarnya seperti cara membuat Camtasia nanti nanti itu bisa direkam atau video contoh pelatihan atau video pembelajaran sorry ini gak kelihatan saya pindahkan dulu berpendapat dan video pembelajaran sosial dan pembelajaran khusus ini harus kita lihat dari bentuk-bentuk pembelajarannya oke langsung saja kita ke Camtasia kita ke Camtasia Camtasia itu sebenarnya mohon maaf sebelum saya lihatin lagi oke baik Sobat Brokoli jadi tadi disampaikan oleh Pak Irfan mengenai pengantar kenapa kita perlu mengetahui tentang pembelajaran melalui video jadi ada kelebihan yang bisa didapatkan dari pembelajaran video seperti tadi ada yang disampaikan oleh Ibu Rita 70% dengan menggunakan video itu bisa lebih mengena bisa lebih efektif untuk pembelajaran sehingga untuk membuat video-video pembelajaran salah satunya bisa digunakan dengan Camtasia seperti ini untuk mengetahui seperti apa cara membuat video pembelajaran dengan Camtasia kita akan mencoba untuk mempraktekan ya Pak boleh mempraktekan Camtasia bagi yang mungkin sudah pernah menggunakan saya teringat waktu tahun sekitar 2012 itu belum terlalu banyak yang menggunakan dan saat itu pun lebih dikenal Camtasia ini sebagai aplikasi untuk merekam layar screen recording jadi waktu itu hanya digunakan untuk tutorial sebagai bahan ajar agar proses pelatihan pada saat itu bisa lebih efektif lagi ternyata sekarang kemajuan dari Camtasia itu sudah berkembang pesat ya Pak jadi dari yang tadinya lebih cenderung hanya digunakan sebagai screen recording sekarang langsung bisa mengeditnya di Camtasia seperti apa cara mengeditnya jadi kadangkan kalau kita hanya merekam ada hal-hal yang itu perlu dibuang misal atau ada yang harus ditambahkan sekarang sudah satu paket ini di Camtasia seperti itu bagaimana cara mempelajari Camtasia-nya untuk video editing silahkan Pak oke saya akan sharing dulu sekilas nah ini Camtasia yang lama mungkin Bapak dan Ibu mungkin lebih banyak yang familiar seperti ini ini Camtasia yang lama sebenarnya ada satu bahan yang agak unik ini kalau kita ada film kalau kita open ini ada yang mau ada yang enggak tinggal talik aja drop ini sudah jadi kita enggak enggak belajar yang Camtasia yang ini ya yang 8 kita pindah ke yang 9 seri terbaru Pak ya seri terbaru 2019 oke Camtasia Camtasia 2019 nah ini dia bentuknya bentar nah ini dia Camtasia yang sekarang ini bentuknya lebih ini lebih 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 sedikit yang recording itu ada di sebelah kiri atas namanya record kalau Ibu dan Bapak record ini keluar apa yang kita buat seperti ini dia bisa dipakai ya ini oh recording tidak kelihatan tidak tampak ya sorry oke kita kembali dulu dia nanti ada recordingnya dan recordingnya bisa tinggal dijalanin dan kita nanti langsung tinggal klik-klik saja Ibu dan Bapak sepertinya seperti ini nanti kalau recordnya ya kita coba aja dulu ya recordnya ini cara memasukkan file ke dalam Camtasia sekarang tadi saya bilang seperti saya bilang bahwa sekarang ini Camtasia sudah bisa untuk mengekspor video MP4 sehingga kita langsung aja klik di import media import media tinggal Bapak dan Ibu pilih filmnya seumpamanya kita ambil ini contoh meng-import media iya betul laptop ke Camtasia sebenarnya ada dua kegiatan kita ini oke nah ini dia sudah masuk perhatikan Bapak dan Ibu di semua pengeditan video perhatikan ada kesamaan kiri atas adalah biasanya untuk memasukkan media memasukkan menu ke dalam ini dan kanan yang atas biasanya untuk memonitoring kegiatan-kegiatan video yang kita lakukan dan yang di bawah ini adalah biasanya timeline dan ini yang biasanya untuk para editor untuk mengedit video-video yang ada nah setelah kita masukkan ini Bapak dan Ibu sebenarnya kalau saya saranin memilih videonya itu begini Ibu ada beberapa empat atau tiga dikumpulkan jadi satu dan baru nanti dimasukkan kalau sudah dimasukkan tadi mohon maaf seperti tadi kita membuat new project aja ya oke ini kita mulai dari awal lagi kita new project dari sini kita bisa import media atau sama di sini import media perhatikan ini ya mohon maaf takutnya agak kecepatan karena memang sangat susah enaknya langsung berada di disini istilahnya dari ini import media kita masukkan pilih film yang Bapak dan Ibu mau ambil sumpamanya mohon maaf saya mengambil dua film ini berarti ada dua film yang masuk sini jadi kalau Ibu masukin tiga berarti ada tiga berarti itu film yang Ibu mau edit menjadikan satu untuk menjadikan satu video pembelajaran baik Sobat Brokoli ini teknis banget ya sebenarnya jadi silahkan bagi di laptopnya yang ternyata sudah ada aplikasi Camtasia bisa sambil dipraktekan atau yang belum ada ini sebenarnya tidak banyak jauh berbeda ya dengan aplikasi-aplikasi video editing yang lain tadi Pak Irfan menyampaikan yang sebelah kiri atas itu biasanya untuk inform media sebelah kanan atasnya untuk memonitoring seperti itu Pak ya jadi memang di Camtasia itu ketika kita masuk ke menu editing video Sobat Brokoli yang mungkin sudah mencoba di aplikasi lain ini tidak akan terlalu kesulitan sebenarnya jadi bisa diteruskan Pak silahkan oke oke kita sharing lagi agak unik ya sebenarnya enaknya langsung ya Bapak dan Ibu ya mohon maaf saya juga ini nah dari video yang ini berarti video kita baru masuk saja belum kita edit nah cara mengeditnya video ini bisa kita klik atau kita drag masuk ke bawah oh iya sebelum sorry jangan saya mendalui ini Bapak dan Ibu perhatikan ini ada track di sebelah kiri track ini bikin sebanyak-banyaknya aja maksudnya 2 atau 3 ya jangan sebanyaknya sampai 10 jangan 2 atau 3 atau 4 ini bagaimana biar Bapak dan Ibu nanti gampang kalau dia di di pembuatan video itu biasanya ada track untuk membuat layer-layer video tersebut jadi video 1 video 2 bisa ditaruh ditumpuk tapi tidak bertumpukan sebenarnya kita coba ya Bapak Ibu ini yang pertama kita masukkan nah pada Camtasia 2019 memang agak perbeda kenapa track video dan apa dan audio itu menjadi satu sehingga Bapak dan Ibu kalau mau misahkannya di klik kanan itu ada spirited audio and video jadi nanti dia bisa terpisah bisa ya suaranya di atas atau di bawah kita undo dulu aja jadi satu lalu kita memasukkan video yang kedua video yang kedua ini bisa apa mau di depan ataupun di belakang oke sebelum itu cara memotong di video ini juga agak unik kenapa Bapak dan Ibu tinggal lihat S itu saya sudah bisa men-split satu video dengan di dalam apa di dalam satu video menjadi dua seandainya Bapak dan Ibu tidak menyukai bagian depan itu tinggal buang aja delete tetapi untuk satu kesatuan Bapak dan Ibu tinggal mencari mau splitnya dimana disini kah atau disini kah atau kita gak mau yang ini atau disini kita split aja lalu kita tinggal buang mau yang di depan atau yang di belakang kita ambil nah ini yang menjadi bahan video kita seumpamanya tadi satu lagi saya masukkan split dulu jangan terlalu panjang ya saya masukkan itu Bapak dan Ibu bisa taruh di atas atau di bawah di belakang atau di mana yang Bapak Ibu anggap nanti bisa dilakukan untuk editing bisa saja di atas tetapi kalau di atas perhatikan Bapak dan Ibu yang akan tampil yang paling atas jadi video yang di bawah tidak akan tampil nah Bapak dan Ibu tinggal bisa merubah juga mau dipotong mau disambung kalau itu kayak tadi split dibuang seumpamanya seperti ini ini singkat aja ya Bapak dan Ibu dan bisa juga di bawah bisa di ke atas terserah Bapak dan Ibu mau nya dimana oke dari sini Ibu Bapak sudah merasa cukup gampang tinggal save save itu di Camtasia tinggal share share kemana? ke lokal file bisa ke Youtube bisa ke Google Drive bisa ke ini yang yang punya nya Camtasia sendiri atau screen.com atau custom production custom production ini biasanya dipakai juga untuk yang lebih ini lagi lebih apa sih nanti jadi kalau mau variasinya mau dirubah beatnya mau dirubah bisa di sini oke ini dia ada MP4 Camtasia ini tidak banyak savingnya jadi paling ke MP4 WMF AV GIF WMA ini cuma buat audio jadi tidak terlalu banyak memang mereka membataskannya kayaknya mungkin untuk membuat aplikasi ini sangat ringan oke oke dan kita next nah di next ini banyak ada auto height size bapak ibu mau dirubah lagi wide nya segala macam tapi ingat keep separator nya jangan dibuang nanti karena nanti berubah berubah ukuran bentuk gambarnya presisinya video ini nah ini separator nya ada yang 30 ada yang 60 ini biasanya kadang-kadang suka dipakai orang banyak yang 60 untuk meningkatkan kualitasnya atau kita bisa naikin atau kita bisa kurangi ya nanti di next dan ini ada bisa di watermarkin atau ini untuk yang e-learning nya nanti oke di next lihat ini project nya kita perhatikan lagi hati-hati dengan penyimpanannya dimana saya akan meletakkan di dokumen Camtasia ini sudah dibuat oleh mereka sendiri jadi kadang-kadang kalau sudah nge-save itu kadang-kadang bingung dimana filenya perhatikan pas waktu nge-save ini ada dimana biasanya di dokumen Camtasia dia sudah sudah ada tetapi bapak dan ibu gak usah takut save aja kita save ini udah udah menjadikan satu video yang sangat sederhana sekali oke sambil kita tunggu kita kembali dulu kayaknya cepat juga sih oke rendering rendering namanya rendering baik nah itu tadi secara sekilas ya bagaimana kita mengedit video di Camtasia kemudian Pak Irfan kalau misal nih laptop saya belum ada aplikasi Camtasia kira-kira bisa tidak menggunakan Camtasia dengan misal spek yang seperti apa seharusnya kalau bicara spek ini saya agak 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 bingung ya kadang-kadang yang jelas kalau spek semakin bagus komputer kita matematis pembuatan itu akan lebih nyaman dan lebih gampang tapi kalau spek untuk yang sepas-pasnya bagaimana Camtasia bisa jalan itu juga susah diatur susah diukur maksudnya sorry maaf kenapa karena kita kadang-kadang tidak bisa tahu keadaan komputer yang sebenarnya apakah dia lagi bersih atau dia tidak keberatan dengan file-file yang aplikasi dia bisa jalan tapi kita lihat sebenarnya semua Camtasia ini memang memang agak dibikin dia untuk siap dengan spek-spek yang cukup rendah juga kenapa saya melihat di satu sisi dia tidak memberikan fasilitas efek dia hanya memberikan fasilitas transisi nanti kita belajar transisi sedikit kalau ada waktu dan memasukkan title dan dia tidak memberikan untuk efek-efek seperti warna berubah atau blur atau noise-nya kenapa kayak mungkin itu tadi dia membuat agar lebih mudah dalam penggunaannya oke kayaknya udah beres film kita di dokumen Camtasia Pak Irfan ini Sobat Brokoli yang di Zoom kalau ada pertanyaan bisa langsung kita bahas boleh ini ada dari Ibu sepertinya Ibu Rena Rashida di Bubblegast Kalimantan mungkin terpotong soalnya cuma ada muncul tulisan ini pertanyaannya Pak untuk memperbesarkan pas apabila video yang kita impor lebih kecil dari ukuran kampas jadi mungkin ketika mengimpor video untuk di edit kualitas videonya mungkin rendah sehingga di kampas itu tidak full atau seperti apa Pak kira-kira jawabannya ini agak unik tentang ini ya apa apa atau apa selainnya kanvas kalau kita perhatikan di kanvas ini agak tutup ya oke disini ada buat melakukan project disininya ketutup disini kita bisa lihat project setting tapi memang kalau rate-nya atau frame-nya terlalu kecil itu akan meresiko kalau kita besarkan dia pasti akan pecah tapi disini ada rate ini kita mau dinaikin apa mau diturunin skalanya yang mana ada atau kalau kita mau membuat sangat sederhana bisa saja kalau ibu langsung mau ke instagram pelajarannya langsung nyari yang proyeknya untuk instagram dan yang lain pokoknya mereka sebenarnya sudah menyiapkan untuk fasilitas tentu jadi memang diatur dulu project gambar apa ini proyek settingnya sehingga jadi kita tidak pakai kualitas yang sangat besar tapi gambar kita yang kita pakai ternyata kurang mendukung sehingga nanti kalau pas dibesarkan ini bisa jadi patah-patah atau noise sudah apalagi jadi kalau untuk video yang diedit itu mungkin tergantung dari master videonya ya Pak ya jadi kalau misal kita ingin video yang diedit gambarnya bagus jelas berarti ketika kita merekamnya itu jangan lupa settingan dari kameranya ya perhatikan juga karena memang agak unik ini kelemahan kadang-kadang di satu kamera handphone walaupun kita kasih besar perhatikan sebenarnya noise-nya akan lebih banyak sehingga nanti pas kita masukkan ke dalam video itu akan terjadi baru ketahuan videonya ini ya pecah-pecah ya mungkin itu ada selanjutnya atau belum ini oke kemudian ada lagi pertanyaan tapi untuk namanya ini masih belum dirubah sepertinya nama handphonenya dari bapak atau ibu popo pertanyaannya apa Pak kelebihan dan kekurangan pembuatan video dengan Camtasia dan Filmora jadi mungkin membandingkan ya membandingkan ya Camtasia ini dibandingkan Filmora ke dimana kelebihannya dan kekurangan oke sangat unik sekali otomatis di Camtasia dia cuma ada fasilitas yang recording sehingga kalau bapak dan ibu membuat video recording atau tutorial itu pasti untuk di laptop pasti Camtasia tapi kalau di hape sebenarnya ada lagi ada lagi tapi bukan Camtasia nah untuk Filmora ini memang sebenarnya dibuat untuk entertainment saya lihatnya lebih kepada dia dapat efek dan dapat title-nya yang sebenarnya juga punya keunikan masing-masing Camtasia dengan modelnya Camtasia dan Filmora dengan model yang kadang-kadang agak kembang-kembang atau bagaimana itu saya melihat itu mereka melihat pasarnya mereka masing-masing jadi Camtasia lebih pada untuk membuat tutorial pembelajaran sedangkan kalau Filmora itu sebenarnya mungkin lebih asik-asik bisa saja buat pembelajaran tapi istilahnya lebih asik-asik lebih asiknya maksudnya begini kita bisa menikmati suasana nanti siang bagaimana sambil difoto atau difilmkan seperti itu nanti diberi kasih efek-efek yang mungkin agak ngeblur atau bagaimana itu Filmora kalau kedua-duanya yang saya lihat memang keunikannya mereka ringan saya agak bingung kenapa sampai bisa mereka ringan dan yang ada lagi kayak primer atau segala macam itu berat saya masih belum tahu sampai ke sana tapi yang saya lihat memang keunikannya mereka dua-duanya dibuat user-friendly dan untuk cara memotong dan split saya memang lebih senang kepada Camtasia bukan promosi sebenarnya tadi kan sempat disampaikan saya mengenalnya dulu dia screen recording kalau Filmora bisa screen recording sampai saat ini kalau untuk Filmora saya belum lihat ada dia untuk file recording tapi kalau dia mengolah port film yang sudah dipakai itu akan bisa sehingga kalau recording berarti kita buat seperti ini lalu kita siapin kamera kita untuk nge-recordnya tapi kan jadinya agak manual ya sebenarnya kemudian yang kelebihannya juga kalau tidak salah bisa dia flag in di PowerPoint ya Pak atau bahasanya yang jadi ketika kita menginstall Camtasia itu di PowerPoint tools untuk record screennya itu muncul oh iya kebetulan benar sekali Bang Martin saya jadi diingatkan dengan Anda terima kasih sekali Camtasia itu memang dia sangat memang untuk pendidikan sehingga yang saya lihat kemarin waktu saya sehabis menginstall 2019 dia ternyata langsung terekod teraplikasi dengan PowerPoint sehingga pas waktu saya buka PowerPoint Camtasia juga ikut aktif memang unik yang dulu yang dulu itu Camtasia 8 mungkin kami mungkin melihat ada satu fitur yang sangat unik yaitu mereka fiturnya sebenarnya diaplikasikan barang dengan kuisis hanya saya belum lihat untuk nge-save-nya bagaimana dan belum sempat mencoba tapi saya rasa kalau memang sudah disiapkan fasilitasnya berarti harusnya sudah bisa terkoordinasi antara Camtasia dengan kuisis mungkin bisa ditampilkan di aplikasi Camtasia kalau yang 2019 dia tidak ada lagi oh sorry ini yang 2019 dia sudah tidak ada lagi untuk custom dia biasanya di more caption segala macam nah ini kenapa saya belum tahu kenapa Camtasia tidak memasukkan lagi dalam dalam Camtasia nya kuisis tetapi di 2018 kita pindah 2018 ini ada kita perhatikan ini transisi more di past more nya ada kuisis dan dia langsung kita ketika di sini pembuatannya itu sangat mudah kan beda persi yang ini beda persi Camtasia 8 Camtasia 8 yang lebih lama oke kita stop dulu kita kembali ada pertanyaan kayaknya Bang Mar jadi ini ada dari Ibu Nur Fitri dari BPP Girian Bu Nur saya komentar menanyakan bisakah menambahkan audio saat kita mengedit videonya memang saya agak agak unik kenapa ini pertanyaan saya gak tahu ibu pakai yang 8 atau yang lama karena kalau yang lama memang suka bermasalah waktu kita memasuk-masukkan video memasukkan audio itu agak suka-suka bermasalah gak support gak support nah itu yang kadang-kadang buat Camtasia ini gak banyak disukai oleh orang kenapa karena itu tadi gak supportnya sehingga kita harus membuat encoding dulu mindahin kayak apa ya itu ya di apa istilahnya si videonya disimpan dalam bentuk tertentu dulu baru bisa nanti dimasukkan di dalam Camtasia tetapi kita lihat sebentar di dalam sini ini juga sudah bisa tinggal ditambah aja import media di kanan saya gak punya lagu ya aduh lupa ini ngara lagunya ya pokoknya gitu bu saya gak berani ini nyarinya nanti malah file-file yang lain kelihatan agak berbahaya tapi lagu untuk Camtasia yang 2019 ini ternyata bisa untuk dampang juga memasukkan cuman harus ibu perhatikan dari sini makanya bikin tracknya banyak kalau ibu membutuhkan lagi audio kita buka dulu ya bu ya kita split oke pokoknya nanti kalau ibu masukkan lagu itu nanti masukin ke track-track yang sudah ada ya kalau video pasti satu track video satu track dengan suara yang lain seperti itu tapi kalau ibu masukin audio juga nanti akan langsung ke satu track ya bisa kalau 2019 jadi bisa ya bisa ketika kita mengedit ditambahkan videonya ditambahkan audio selanjutnya ada lagi dari dari bagaimana mengimpor suara untuk menjelaskan video yang ditampilkan jadi sama jadi menambahkan audio seperti itu ya oke kita coba nanti gini audio itu sama seperti tadi yang pas kedua yang pertama pertanyaan pertama bapak dan ibu ambil lagi di import media saya gak mendapatkan ini mohon maaf lagunya nanti ibu tinggal masuk aja tapi tetap harus bisa melihat track-tracknya ada track berapa yang bisa dipakai kalau seumpamanya ibu tadi saya cuma menyiapkan tiga karena gak terlalu banyak lah kita latihan sekarang untuk menyiapkan videonya nah kayak gini dia bisa jadi dua nah ini anggap aja ini lagu ibu masukin kemana kemana ke atas atau ke bawah itu sama lagu ini untuk audio juga gak takut kenapa karena kalau dia ditaruh di atas tidak akan menghilangkan gambarnya ditaruh di bawah juga tidak kalau dia masih jadi satu itu berarti menjadi satu track tapi kalau sudah disparat dipisah dia harus bisa menjadi dua track jadi di Cantasia ini modelnya seperti itu tidak dalam satu track itu ada video dan audio tapi bisa menjadi dua nah kemudian tadi pak jadi nah ini masih tentang audionya nih pak jadi ada lagi yang bertanya tentang kalau pakai Cantasia bisa memisahkan atau mengambil audio saja dari video yang sudah jadi tadi ya sudah disampaikan agak unik ini sebenarnya kalau di Cantasia 8 Bapak dan Ibu tinggal masukin aja sebenarnya itu langsung dia terpisah itu di Cantasia 8 terpisah antara audio dan video tetapi kalau di Cantasia yang baru dia menjadi satu jadi satu track dan kalau Bapak Ibu pisahkan atau nanti kita coba lihat sepelan lagi takutnya pengen tahu seperti ini kita pindahkan dulu sorry kita buang taraklah ini videonya ini kan masih satu video dan suara menjadi satu Ibu klik kanan atau Bapak klik kanan ada spread audio video ini menjadi dua suara di atas dan ini di bawah ini bisa dibebasin mau di atas mau di bawah suara ini terserah bagaimana membuat background seperti yang saat ini tayang ini background kita maksudnya yang brokoli brokoli seperti itu background belakang yang zoom ini dari fasilitas zoom dari fasilitas zoom kalau yang belakang ini nah Cinta ada yang mau jelasin enggak enggak sorry kemudian masih ini Pak dilanjutkan iya maksudnya biasanya ada sistem yang kadang-kadang dibilang screen blue dan itu ya mungkin screen screen kalau yang di belakang ini ini sebenarnya teman-teman dari IT kita PPMKP tepuk tangan dulu dong mana tepuk tangannya nah teman-teman sudah membuat unik mungkin latarnya oh ini malah hijau sebenarnya dan ini latar kita hijau sebenarnya tapi karena bagus bisa kelihatan brokoli ngobrol asik via online Pak ini belum selesai Pak jadi tadi yang bertanya background ini masih lanjut nih pertanyaannya bagaimana cara memotong foto sesuai badan jadi tidak ada background aslinya memotong foto sesuai badan enggak ngerti nih PNG ya PNG oh gitu yang yang foto sesuai badan ini buat difungsikan foto dipotong itu buat apa oh buat belakang mungkin seperti itu jadi iya iya ini bukan kamu jawab nih bukan kamu jawab kayaknya ini kan di luar konteks fantasia ya kalau memang ada waktu ya nanti kita kita buka sesi lagi yang tentang dunia ke depan ya nanti mungkin bener-bener ikut ya jadi artinya kalau yang ini ada triknya ngelayan sih sebenarnya tapi di kantasi ya saya jadi saya jadi agak-agak mau menceritakan sesuatu Bapak dan Ibu suka dengan Instagram juga kah? kalau suka saya sedikit saja ada keunikan saya share ya Pak Bu dikit saja sebelum kita terus oke ini taroklah tadi ya gambes ya kita buang kita import gambar saya cari gambar 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 nah ini ini biasanya gambar-gambar apa dari apa itu namanya Instagram kita ambil open saya ngambil satu saja ya Bapak dan Ibu masukkan ke sini oke sudah Bapak dan Ibu tarik mau dilebihin waktunya apa enggak terserah tinggal ditarik saja oke nah Bapak dan Ibu perhatikan ini kalau Bapak dan Ibu save atau di sharing atau di pokoknya di apa kalau dimasukin lagi gambar-gambar apa animasi gitu ya Bapak dan Ibu save ini otomatis akan menjadi apa file MP4 ya sehingga kalau nanti Bapak dan Ibu share lalu di di upload di Instagram sorry pasti orang akan menyangka banyak amat yang menyukainya padahal bukan yang menyukai yang melihatnya tayangan itu trik salah satu beberapa orang yang kadang-kadang berusaha mencari banyak kelihatan kelihatan hebat di dalam Instagram padahal dia cuma membuat suatu film yang sebenarnya cuma animasi biasa dimasukkan ke dalam Instagram itu unik di Camtasia juga saya akan bikinnya oke kita lanjut ya ada pertanyaan lagi Pak Pak Irpan kalau memasukkan video di Camtasia tapi gak mau muncul musiknya atau sebaliknya ingin lagunya saja yang muncul sedangkan filmnya ini sepertinya sama seperti tadi ya memisahkan audio ini sepertinya Bu seperti yang pertanyaan sebelumnya ya maaf saya lagi kita lihat yang bawahnya lagi tadi seperti tadi nanti begini bukan tadi ada dua separator oke kita kita sekelasin aja cepat aja ya import media kita ambil dari tadi apa ya video ah ya tadilah satu ini aja lah oh sorry nih videonya di import terlebih dahulu nah ini kan di separator jadi dua nah ibu tinggal buang aja salah satu kalau ibu mau buang suaranya boleh maju mundur ini juga nanti kalau pas di save dia ini tapi kalau tinggal dibuang tinggal di delete atau yang mau di delete malah gambarnya ibu pilih yang gambar ini kalau ini suara ini gambar yang gambar yang di delete ibu akan dapat suara lalu ibu bisa save atau export menjadi mp3 atau apa mungkin akan dapat kualitas yang bagus biasanya kadang-kadang saya juga suka melakukan itu karena kadang-kadang lagu dari film-film mp4 itu kualitasnya sangat tinggi dan suaranya bagus oke kita kita keluar lagi kita lihat yang pertanyaan lainnya yang bertanya lagi ini ada pak dari siap kok kayaknya saya gebet ya harus ke bawah oke ini yang dari SMP7 Bintan oke apa semua format video format video bisa support untuk di edit di Camtasia bagus sekali saat ini memang tadi kayak semua yang video itu tidak bisa disupport oleh Camtasia oke kita lihat ya sambil kita lihat terima kasih sekali kita lihat kalau dia impor lihat ini hanya sebagian saja WAM MP3 WAMA ini yang audio videonya ini yang versi Camtasia Camrec AP MP4 MPEG MTS tapi tidak sebanyak kalau Primer apa lagi yang apa lagi Vegas itu lebih banyak lagi dia bisa bisa support dengan model file-file nya Camtasia memang tidak terlalu banyak kita cuma lihat ini aja sedikit MOV SP BMP GPUG terlalu sedikit sebenarnya kalau untuk support ininya oke itu ya jadi gak terlalu banyak ya menyiapkan bahannya ini satu lagi nih Pak dua lagi juga boleh masih banyak sepertinya kita satu-satu jawabnya supaya backgroundnya di Camtasia tidak tampak seperti apa gitu ya sepertinya sambungan ya yang tadi ya Pak kalau background mungkin ada yang sistem blue screen apa segala macam tapi kalau untuk sekarang kayaknya kita gak berani untuk 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 nampilin iya kalau untuk untuk yang blue screen jangan dulu ya kita lanjut dulu ya ke ini iya oh saya aja deh gantian ya kasian capek Pak Irfan tolong tunjukin dong caranya kalau kita mau ngatur suara back sound dengan suara lain supaya tidak bising back sound oke sip sudah terbayang oke ini Camtasia kita share lagi share terus ya taruh di sini kita split ya taruh taruh umpamanya ya kita coba aja umpamanya nah ini nah disini nah umpamanya kita bikin satu lagi copy ya kelihatan nah ini disini nah kebetulan kalau ini suara satu dan suara dua ya kan ada tumpuk mau suara belakangnya dinaikin apa dinaikin klik di yang aktif dulu ini ada warna hijau ini tinggal naik turun ya oke itu garis hijau nah ini sebenarnya tingkatan dari suara tersebut jadi kalau dia yang atas mau lebih tinggi kita turun ya seperti itu suara dan video sama yang paling atas yang paling akan berperan jadi kalau di dobelin begini atas juga berperan tapi atasnya domina kalau video dia baik Pak Irfan kita mungkin rehat dulu ya sedikit sambil mengingatkan sobat brokoli yang ikut bergabung di zoom dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir linknya mungkin di share ya atau ada di bitlay brokoli garis miring brokoli 24 ya di situ tinggal di klik linknya nanti silahkan diisi untuk absensinya jadi pertama nanti Bapak dan Ibu sobat brokoli yang mengisi absen mereka lah ya berhak mendapatkan sertifikat yang seperti itu kalau tidak mengisi absen kebingungan kebingungan kita ngisi namanya siapa kita boleh juga boleh kak boleh udah belum istirahat dulu satu lagi untuk untuk oke 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 maaf nanya setelah kita rekod video suara tapi gambar video tidak muncul kenapa ya seharusnya muncul ini kadang-kadang kita perhatiin ya kalau untuk suara baik suaranya terlalu di bawah takutnya yang Bapak dan Ibu buat itu videonya masih ada di atas dan kalau video di atas yang atas yang akan tampil jadi kalau mau suara itu di bawah ya jadi kayak tadi yang Kak Tasya kan kita ada beberapa track makanya 3 track yang khusus bawah itu buat track audio nah yang 2 ke atas itu buat video jadi nanti yang paling atas kalau kita punya 2 video yang istilahnya bertumpuk yang akan kelihatan itu yang video paling atas jadi diperhatikan di track atas nantinya biasanya seperti itu ada lagi nih Pak Irman jadi memang kalau kita berbicara mengenai aplikasi program dulu slogan 1 2 3 iya ngobrol asik oke siap siap supaya semangat sobat brokoli kita diulang lagi ya slogan brokolinya ini versi kita nih kita coba lagi ya Pak Irman siap brokoli ngobrol asik via online oke gimana sudah kembali lagi jiwanya nih tadi setelah kita mendengarkan bagaimana cara mengoprek ini dari Camtasia memang teknis ya jadi kalau kita tidak sambil melakukan di aplikasinya membayangkan itu hanya meraba-raba itu memang susah ya Pak untuk kita kapan-kapan boleh main kejauh jadi saat ini kita obrolkan dulu seperti apa sih Camtasia dan Camtasia ini sebenarnya hanya salah satu video editing untuk kita membuat video pembelajaran setuju sekali masih banyak program-program video editing yang lain kalau teman-teman di sini tuh biasanya pakai Filmora kalau teman-teman di IT di sini lebih seru lagi dengan masing-masing kelebihan dan tidak ada kekurangan ya pastinya Pak ya untuk recording tidak ada oke yang di jangan lupa ngisi daftar hadir ya Bapak dan Ibu ya sangat sayang sekali oke Bapak oke oh di Youtube ada juga Sobat Brokoli yang menyaksikan melalui Youtube Pak jadi bagaimana kabarnya Sobat Brokoli yang di Youtube jadi kita membicarakan Camtasia untuk di Zoom ini bisa langsung terlihat chatnya pertanyaannya kemudian untuk yang di Youtube ini kita belum bisa melihat ya apa saja yang ditanyakan oleh Sobat Brokoli di Youtube tapi dari pertanyaan melalui Zoom tadi Pak hampir mirip-mirip pertanyaannya tadi memisahkan audio ya pada intinya seperti apa nah itu tadi ya ternyata di Camtasia Sobat Brokoli yang sudah pernah tetapi menggunakan versi lama ini ternyata bisa berbeda gitu dengan versi terbaru ya yang Camtasia 9 seperti memisahkan audio tadi kalau di Camtasia 9 itu kita harus klik kanan nanti ada speret ya memisahkan tapi kalau yang di Camtasia 8 ketika kita impor video itu sudah langsung video dan audio terpisah jadi ya memang begitulah perkembangan teknologi ya Pak jadi kadang kita menggunakan tahun ini tahun depan belum tentu sama ya caranya ya itu sekali Bang Mar memang ada keunikan seperti Camtasia tersebut sehingga buat saya kayaknya memang gampang sebenarnya belajar Camtasia sangat-sangat gampang dan gak perlu pakai spek yang terlalu tinggi karena dia tidak akan memberikan efek-efek yang banyak teman-teman kita itu kadang-kadang kalau bikin bukan ini tapi banyak efeknya sehingga kalau pas rendering itu sangat-sangat berjuang sekali oke Bang Mar mungkin itu Pak Irfan belum lihat oh yang versi zoom ada yang mau bertanya silahkan silahkan yang mau bertanya langsung di zoom silahkan tekan raise hand untuk bertanya atau mungkin seperti ini Pak Irfan ada yang izin ke belakang boleh jangan disitu tidak sempat langsung untuk bertanya ini Bapak yang izin ke belakang dipersilahkan belum selesai jangan disini juga tahan dulu yang mau izin ke belakang dipersilahkan yang mau langsung bertanya raise hand kalau tidak ada silahkan di chat saja oh kayaknya kita buka pendaftaran juga Bu Susan nanti untuk siapa peserta yang mau ikut latihan ini ada sebenarnya bukan pertanyaannya Pak ya ya harapan harapan sepertinya peserta hari ini diundang ke PPMKP untuk diklat ulang diklat ulang dari Pak terima kasih Pak Richard semangat mudah-mudahan siapa karena kita obrokan dulu kali ini untuk pendalaman ini masih masa pandemi saat ini PPMKP belum bisa melaksanakan pelatihan sudah pakai tembakan termometer Pak Richard aktif di IG PPMKP kalau Pak Richard aktif di IG PPMKP ikut saja nanti insya Allah siap akan ini wah kapan bisa diklat di PPMKP kita sih pengennya secepatnya ya iya ingin juga ya karena karena sebenarnya kalau buat kami kami di PPMKP ini senang dengan kalau banyak ketemu dengan teman-teman yang lainnya sehingga kami juga mempunyai wawasan wawasan tertentu yang buat kami wah banyak loh yang kenal dengan PPMKP saya sangat-sangat apresiat sekali dan saya juga mau istilahnya yaudah kami akan siap bukan siap tempur ya bahasannya siap juga untuk memberikan informasi ke Bapak dan Ibu mengenai pengembangan teknologi atau khususnya tentang pengeditan video boleh siap ya terlebih memang seperti mempelajari aplikasi seperti ini sepertinya harus langsung nih Pak jadi jadi kalau praktek di kelas gitu ada kendala tentang apa bagaimana cara melakukan ini kita bisa langsung memberi tahu gitu ya oh ini yang ditekan ini yang digeser tip motivasi dari saya sebenarnya Bapak dan Ibu kita sebenarnya sama-sama belajar saya juga mungkin bukan orang yang ahli mungkin kalau orang yang ahli yang mereka setiap hari melakukan dengan video editing nah itu mungkin teman-teman kami di IT atau dulu terkenal Pak Habib Bidu suka bikin juga nah beliau-beliau yang sebenarnya mungkin akli di bidang video editing kami saya lah khususnya mungkin tidak begitu juga tidak seperti mereka tapi intinya dalam pembelajaran itu adalah belajar dilaksanakan bukan belajar diem aja Bu belajar tapi dilakukan karena biasanya seperti ibarat anak kecil mau berdiri belajar jalan dia tahu jalan itu nanti bisa jatuh dan dia gak mau jalan-jalan lagi seperti kita mau belajar itu kursi sehingga kita gak belajar-belajar lagi gak seperti itu yang paling bagus adalah apapun yang ada di depan kita wah ini sekarang yang topiknya lagi hangat belajar Bu Pak ini yang lagi trend kita belajar walaupun kita gak akan mendapatkan yang maksimal tapi setidaknya kita tahu dulu apa yang 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 trend saat ini itu itu unik karena banyak sekali orang nih kayaknya bersaing lagi kayak Filmora kayaknya bakal ada lagi deh saingan-saingan dari bentuk Filmora segala macam dan Fantasia itu kedepannya pasti akan ada Power Director ada Silverlink ada After Effects saya After Effects dan Primer itu saya belum tahu pengen sekali ini belajar cuman ya begitu intinya tadi yang seperti saya bilang di kiri atas itu buat media kanan buat melihat video yang kita punya dan paling bawah itu biasanya untuk timeline itu biasanya semua dalam pengeditan video itu pasti ada modelnya seperti ada pertanyaan lagi nih bagaimana caranya kalau kita masukin gambar terlihat tetapi terlihat bergerak seperti video mungkin secara video bagaimana Pak masukin gambar tapi tetap bergerak Bu Nur ini maksudnya motion atau apa kalau motion di Fantasia ini enggak tapi kalau di fasilitas lain bisa bahkan yang paling sederhana aja taruh ke apa PowerPoint itu gambar bergerak itu bisa kalau gambar bergerak maksudnya yang GIF ya kalau yang GIF itu lain lagi itu modelnya jadi sebenarnya ada ada apa sih extension tertentu GIF itu bisa membuat beberapa gambar terkumpul sehingga bisa menjadi gambar bergerak itu kalau GIF tapi kalau video itu khusus video biasanya oke ada lagi loh kok mati oh ya iya yang master aplikasi oh masternya hehehe kalau masternya sebenarnya di Fantasia sendiri ada di versi Fantasia sendiri dan itu lumayan besar juga ya 200-300 kemarin cuman kalau aplikasinya diberikan langsung saya bukan ini bukan bukan ini dia nanti ada aktifasinya dan aktifasinya itu kita harus beli sekitar 20 ribu sampai 30 ribu itu Bapak dan Ibu nanti kalau ini kalau lagi di Ciawi insya Allah pasti tapi kalau kalau di sini mungkin kita gak akan bisa karena nanti ada terkenal dengan akitanya Fantasia Pak Yopan ini ada pertanyaan dari Youtube oh dari Youtube di Youtube di chat yang live Youtube kita ini ada yang bertanya etika membuat video di Fantasia menggunakan powerpoint kenapa tidak bisa sekaligus harus satu-satu di klik sekaligus tidak bisa itu kenapa terima kasih ada pertanyaan dari Youtube etika membuat video di Fantasia menggunakan powerpoint kenapa tidak bisa sekaligus harus di klik satu-satu maksudnya gimana nih mungkin mengganti slide-nya mungkin harus di klik satu-satu satu-satu slide-nya begitu menggunakan powerpoint dia menggunakan powerpoint ini yang kadang-kadang saya banyak-banyak kalau menggunakan powerpoint sebenarnya di powerpoint itu jadi powerpoint ya apa-apa ya di powerpoint itu sebenarnya kita share di powerpoint kalau membuat video di powerpoint sebenarnya bisa oke ini ada tulisan apa oke di powerpoint ini slide show pindah itu nanti dia di sini di remove after atau limiter karena ini tidak kelihatan ini after jadi dia akan pindah setelah berapa menit ini ada lagi di transisi after kalau teman-teman mau videonya berpindah otomatis oke seperti ini saya taruh 28 ini after ya jadi kalau dia setelah jalan videonya dia akan pindah maksudnya begitu bukan kalau begitu itu di powerpoint dan powerpoint ini sebenarnya kalau di 2016 ke atas dia juga bisa membuat video loh kalau gak salah ya tapi ini di luar konteks lagi ya kita ke kantasia kita kembali lagi ke kantasia ini ini sepertinya ada yang memberikan komentar nih Pak mungkin belum pernah mencobanya kantasia bagus apalagi untuk film dokumenter wow mungkin Pak Yusran ya oke memang agak unik sih kantasia itu memang tidak seperti yang tadi saya bilang dia tidak banyak efek kalau mau buat film agak dokumenter malah kayaknya ada efek dikit Pak malahan malahan saya gak tau kalau di di filmora ada noise gak kalau dokumenter itu kadang-kadang kita milih film yang menjadi di agak ditampukin atau diberikan noise sebenarnya kayak gitu kalau dokumenter jadi lebih kelihatan jadul-jadulnya akan kelihatan tapi kalau di kantasia ini sebenarnya dia sebenarnya untuk pembelajaran kayak tutorial itu pertamanya jadi kalau bapak dan ibu membuat suatu pembelajaran tentang tutorial itu di kantasia akan jalan bisa dipakai contoh rekod saya coba cari dokumen contoh screen recording kita coba ya ini aplikasi satu kontes project kita share ini oke share ini file kita coba aktifkan oh gak mau nongol kalau lagi disini langsung oke oke screennya saya close kalau di karena ini via zoom jadi gak akan bisa langsung kalau di aktifkan langsung sehingga harus dipindahin dulu oke terus dulu aja kita jadi untuk menunjukkan screen recording ternyata 2 menit lagi untuk di aplikasi zoom ini terbatas ya bro waktu kita terbatas ya jadi intinya tadi untuk screen recording disini itu tinggal di klik tombolnya yang record sebelah kiri atas untuk ditunjukkan di zoom ternyata dia tidak tidak muncul toolsnya untuk recording dari kamtasia sebelah kiri atas jadi mungkin memet juga Pak tentang teknis apa ini ya gak bisa dikasih langsung ya cara memisahkan audio tadi kemudian file format apa saja yang support untuk di edit itu memang harus banyak kita coba tapi pada intinya untuk kamtasia ini tidak jauh berbeda kita pertama mungkin bisa dengan cara mengamati dulu lah tools-tools yang ada di kamtasia itu apa saja kira-kira ini fungsi untuk apa biasanya ya karena bahasa inggris ya Pak ya biasanya fasilitasnya untuk apa itu itu sesuai dengan namanya misal untuk rekod ya berarti itu untuk merekam kemudian memasukkan video impor kemudian di edit di tracknya ya kemudian di save-nya tadi seperti apa kurang lebih seperti itu untuk kamtasia-nya tapi tadi sudah diingatkan untuk waktu yang ada salah satu yang mungkin tadi terlewat Pak ya sebelum kita sampai mengedit video untuk video pembelajaran ada hal-hal yang harus kita lakukan seperti mempersiapkan apa nih Pak yang harus dipersiapkan jadi ketika kita ingin membuat video pembelajaran pastinya sudah mengkonsep dulu ya nah itu seperti apa untuk konsepnya menurut Pak Yopan nah ini memang kesalahan kabel terjadi membuat video itu memang harus ada konsep konsep awalnya itu sebenarnya bisa saja kita membuat seperti script script kegiatan kita seumpamanya saya mau menyalakan laptop itu ada step by step seperti apa dan itu yang harus nanti diperhatikan ibu dan bapak bikin step by step seperti itu nanti ibu dan bapak nanti akan menjalankannya di kantasi ini tinggal direkod nah itu gampang sekali ya tetapi buksinya begini kadang-kadang kita juga harus tahu kalau membuat film yang mungkin enak itu kita harus bisa melihat kita mau bawa yang mana apakah pembuatan video apa pembuatan video secara powerpoint komanya atau tentang yang lain itu itu memang kreasi kita dan kelebihannya nanti pembuatan video ibu menarik apa enggak itu dari content creatornya ibu ide creatornya ibu untuk membuat film itu seperti apa apakah apakah hari ini lebih senang kepada yang sekarang anak-anak sekarang ini lebih senang apa ya yang yang lagi in nah seperti itu apa tema itu yang akan dibawa dalam membuat videonya itu sah-sah saja tapi tidak mengurangi materi pembelajaran jadi harus dibuat step by stepnya dan mungkin kalau dibilang apa ya bukan skrip ya skrip ya sebenarnya skrip ya skrip sederhana skrip sederhana tahap-tahapannya dan itu yang nanti ibu dan bapak bisa lihat nanti bapak dan ibu pun nanti akan tahu mau fokusnya dimana di yang apa kan kalau skrip itu ada 1, 2, 3, 4, sampai 5 fokusnya di 2, 3 atau 2, 4 itu bapak dan ibu yang bapak oh saya kayaknya lebih senang disini karena nilai kritisnya disini video saya nanti seperti itu oke jadi sederhananya mungkin untuk membuat video pembelajaran jangan lupa ya kita konsep dulu jadi di konsepnya itu ada semacam skrip ya jadi bisa kita buat gambarnya kita ingin video yang seperti apa kemudian kalau ada narasinya narasi seperti apa setelah itu dibuat untuk panduan kita mengedit video baru kita masuk ke Camtasia ya untuk mengedit video yang sudah Sobat Brokoli rekam rekam untuk membuat video pembelajaran simpelnya seperti itu untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini jadi karena terbatas untuk waktu kita ngobrol-ngobrol siapa tahu Sobat Brokoli masih banyak kegiatan yang lain ya Pak jadi untuk ngobrol kali ini sesi kita mengenai video pembelajaran dengan Camtasia sepertinya kita cukupkan Pak ya boleh tapi walaupun masih kurang masih banyak mungkin takutnya masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu masih penasaran dan mungkin ya ya kekurangan lah itu dari waktu atau penyajiannya saya dengan Bang Martian ditemukan Bang Martin saya manggil dia Bang Martin ini adalah tuan saya tapi bukan mengurangi rasa hormat kami kami sebenarnya akan bersyarap untuk memberikan lebih hanya saja mungkin ini kemampuan kami bukan berarti ini apa istilahnya kami cuma sampai disini tapi kalau ada waktu dan kesempatan yang lain kami akan perbaiki dan akan memberikan yang lebih mungkin untuk lebih menunjukkan lagi kelebihan dari kampus salah satunya kampus seperti green screen seperti itu tadi kita belum sampai ke sana terima kasih terima kasih untuk untuk sobat brokoli yang sudah bergabung di webinar brokoli via zoom dan youtube PPMKP jumpa lagi hari senin besok untuk brokoli volume 2 kita masih ada satu sesi lagi tidak kalah seru juga tidak kalah seru juga sebelum kita tutup seperti apa tadi brokoli kita akan jumpa lagi di acara brokoli ngobrol asik via online saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Irfan Pak Martin luar biasa tidak terasa ya Pak Irfan kok tiba-tiba 2 hari Pak Irfan polos banget sih tidak terasa ini sudah lebih dari ini ya waktu yang kita tentukan untuk pembelian teri terima kasih Pak Irfan Pak Martin yang luar biasa sekali sudah memberikan materi pada hari ini dan Bapak dan Ibu semoga materinya bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu walaupun waktunya sebentar ya walaupun mungkin sebentar waktunya ya Bu ya tidak terasa karena memang ini teknis sekali ya mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita akan buat program lagi yang lebih detil lagi ada prakteknya mudah-mudahan nanti bisa materinya bisa seperti ini lagi ya untuk materi bisa di share lagi admin mungkin tadi ada Bapak dan Ibu yang ketinggalan dan jangan lupa kami berikan waktu juga untuk daftar hadir ya Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir baik di Zoom maupun YouTube ya terima kasih yang sudah di YouTube yang sudah menyaksikan silakan mengisi daftar hadir yang sudah kami share di chat masing-masing dan untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya kepada para pengajar kami silakan kirimkan emailnya ke nrih mmp.ppmkp at gmail.com ya nah ini yang ingin bertanya lebih lanjut kepada kami ya misalnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri pada hari ini kami silakan untuk dikirim saja ke email kami di nrih mmp.ppmkp at gmail.com ya nrih mmp.ppmkp at gmail.com ya Pak Widi terima kasih Pak Widi sudah mengingatkan lagi untuk sertifikat Bapak dan Ibu ya bisa di download di bisa di download di bit.ly sertifikat brokoli volume 2 ya di https titik 2 garing 2 kali bit.ly garing sertifikat brokoli volume 2 untuk materi yang pertama dan kedua sudah bisa di download ya Bapak dan Ibu ya nah nanti untuk materi 3 dan 4 ditunggu kabar selanjutnya ya mudah-mudahan secepatnya bisa kita apa kita kirimkan ke alamat linknya mudah-mudahan di hari kedua atau hari ketiga iya sama-sama ibu baik Bapak dan Ibu sebelum ditutup kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu ya ya kami mohon Bapak dan Ibu semua membuka videonya kita foto bersama kita rapihkan dulu kerudungnya yang pakai kerudung Pak Joko luar biasa senyumnya Pak ya ampun Ibu Islantili juga keren banget Pak Ricat kapan ke Ciawi Pak Ricat nanti lagi bikin pelatihan di Ciawi atau kita yang ke sana Pak siap kita yang ke sana baik Bapak dan Ibu slide pertama kita foto bersama 1 2 3 oke terima kasih sekarang slide kedua iya Ibu Esther ada Ibu Esther nih Ibu Rosye Pak Ahlum Ibu Saraswati Ibu Netri Ibu Fatoli Ibu Nona ya kita foto lagi ya 1 2 3 senyumnya dong iya terima kasih slide ketiga kita foto oke iya siap dibuka ya videonya Bapak Ibu oke slide keempat dibuka ya Bapak dan Ibu ya slide-nya siap oke terima kasih baik Bapak dan Ibu saya sangat senang sekali hari ini ya karena partisipannya luar biasa 10 sampai 100 sempat di 100 ya angkanya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu pelangkarya Kalteng ya ini mungkin dari Kementerian Kesehatan ya dari Polbangsaan Malang Baya Latihan Pertanian Papua Dinas Pangan Bangka Tengah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Pusbin Diklat Lipi kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Dinas Pertanian dan Kehatanan Pangan Kabupaten Tuban Jawa Timur Bapak BPP Kecamatan Tutu yang kebuatan Bol Tim kemudian dari Gunung Kidul dari SMKPP Negeri Banjarabaru dari BPP Nusa Laut dari Upel Kesebengkulu Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat kemudian Anda dari Balitas Malang terima kasih banyak terima kasih juga kepada BPP Kecamatan Luak Kabupaten Kabupaten Mampung Kota Sumatera Barat dari BPP Batang Kaluku temen-temen saya di Batang Kaluku ya terima kasih sudah hadir kemudian dari Pusdik Setnek terima kasih banyak dari Maros hadir dari Pelawan Trio juga sudah hadir dari SMPN 7 Bintang Kepri yang sepertan banyak kemudian dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur Provinsi MTB terima kasih dari BPP Ketika terima kasih sudah hadir dari Disperta Kabupaten Pemalang juga sudah hadir dari Batang Kaluku BPP Batang Kaluku kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa juga ada penyuluh dari BPP Kecamatan Bolang Hitang Timur Dinas Pertanian Kabupaten Bolang Mongondow Utara terima kasih ada dari Kediri juga eh Kediri Kediri Jawa Tengah dari Kediri juga ada dari Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Kemudian dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara ya dari Universitas Tanjung Pura sudah hadir juga dan saya juga mengucapkan terima kasih dari Lembaga Administrasi Negara yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari juga teman-teman kami semua yang ada di PPMKP terima kasih banyak sudah hadir di acara Brokoli pada siang hari ini Bapak dan Ibu terima kasih sekali lagi atas partisipasinya terima kasih sudah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini sekali lagi kami mewakili tim Brokoli volume 2 di materi 4 ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau hilapan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua kami tutup materi ini materi kita pada siang hari dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi dan ketemu lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 2 materi selanjutnya Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Sustan Sama-sama Bapak Ibu semua Terima kasih Terima kasih Pak Nur Bayu Agung Terima kasih Nanti kita ketemu lagi di Senin ya Pak Mudah-mudahan waktunya tidak bergeser Jadi tunggu kita selanjutnya mungkin besok atau bisa kita kirimkan kepada Bapak dan Ibu Rencana untuk hari Senin jam 8 Oh jam 8 Tapi mudah-mudahan tidak bergeser ya Pak Biasanya pagi-pagi ada rapat-rapat ya Pak Biasanya Bapak-Bapak juga sih Ini luar biasa di jam siang ini yang ikut di Zoom ini banyak ya Pak memang siang ini lebih banyak luang waktunya atau bagaimana ya Pak Bapak dan Ibu ada yang bisa komentar Pak Fajaryanto Iya Pak Fajaryanto dari Surabaya dari Surabaya dari Surabaya dari Surabaya dari Surabaya Oh iya iya Pak terima kasih Bapak udah sering ikut brokoli udah 4 kali ini Oh Alhamdulillah terima kasih berarti sahabat brokoli istri ya nih Bapak ya Oh iya Iya kita silahkan cari Ibu ada yang jam 8 ada jam siang menurut Bapak enaknya jam 8 enak pagi menurut saya jam 8 iya lagi fresh ya Pak fresh Bapak dan Ibu silahkan ya kalau mau live ya acaranya sudah selesai kita ngobrol-ngobrol aja dulu ini sore-sore ngobrol ya Ibu Lisda gimana Pus Lisda kan pagi kalau sore nih di Papua udah maghrib Oh iya Papua ya maghrib Papua ya Papua ya Papua maghrib Papua udah maghrib di sana Pak Rincat yang berapa di sana Pak Rincat oke makasih saya live ya Mbak ya silahkan silahkan yang mau live silahkan terima kasih terima kasih dari Sulawesi masih ada pengen juga dengar nih dari Sulawesi atau dari Sumatera oh Pak Nur Bayu dari mana Pak Nur dari BPP Mandalahwangi Pandeglang Bu oh Pandeglang Alhamdulillah Pandeglang sehat semua apa di sana masih musim Duren Duren udah lewat Bu musimnya sihat semua ya Pak ya Bapak pernah ikut IKA gak di sini waktu Februari iya Bu oh iya yang angkatan berapa Pak angkatan 2 Bu oh iya 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 masih aktif bikin videonya kan masih Bu tapi gak di share sih oh di share dong Pak maksudnya gak di share di grup kan ada grup itu ya iya kita punya Bapak dan Ibu sedikit informasi kita punya lab kemimpinan untuk penyuluh jadi disitu tempat para penyuluh kita menuangkan apresiasinya hasil video-videonya di upload di lab kemimpinan yang kita sudah buat ya jadi Pak Nur Bayu ditunggu ya upload videonya di lab penyuluh baik Ibu Nona dari mana nih Ibu Nona terima kasih dari Sulawesi Utara Bunda Alhamdulillah terima kasih sudah berapa kali Bu ikut brokoli kalau brokoli baru kali ini Bu oh baru kali ini gimana Bu menurut Ibu materinya menarik gak Bu menarik sih tapi lebih bagus ya kalau yang pakai tetap muka ya memang kalau itu sih memang butuh butuh perhatian dan butuh kebelajaran khusus iya kalau memang elening memang kita kendalanya gini ya Bu ya gak bebas rasanya ya Bu iya apa ya hasilnya kurang kalau kayak gini luar biasa nih bisa ketemu dari mana-mana ya oh makasih ya Bu Nona kita licar kayaknya dari tadi mau ngomong Pak Richard nih Pak Richard Pak Richard kita biasanya WA baru sekarang nih kita ketemu gini mana sudah ikut latihan apa tuh ini suaranya di unmute coba Pak sebegini di ini silahkan Bapak dan Ibu yang itu yang molek silahkan Pak Richard gak ada suaranya Pak Pekki ya gimana Pak Pekki Pak Pekki moodnya dihidupin Pak ya maiknya pada dimatikan ya iya Pak Richard memang enaknya tetap muka Pak Richard jadi teman juga bisa jalan-jalan ke Ciawi Pak Gino makasih Pak Gino sudah hadir Pak Gino makasih Bu Susan oke Bu Roshan gimana kabarnya disana udah mau gelap ya iya sudah mau gelap makasih udah setia sama-sama Bu Susan salam untuk semuanya iya ibu sampaikan salam kami juga untuk teman-teman disana iya terima kasih jangan lupa daftar hadirnya ya Bu diisi ya baik Bapak dan Ibu terima kasih sekali lagi kami mohon izin untuk undur diri di Zoom ini iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.